Bab 426 dia pikir dia siapa? Zhang Jinglin telah memberi waktu setengah bulan kepada You Yinglong untuk merebut Gunung Kiangwan. Oleh karena itu, ia bahkan mengirimkan satu batalion artileri tambahan untuk memberikan dukungan tembakan yang lebih besar. Namun, tidak ada yang menyangka pasukan konsorsium Zhong akan meninggalkan posisi mereka di Gunung Kiangwan setelah konsorsium Qing mengalahkan mereka di Sungai Beiyuan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, mereka akan melarikan diri dan mempertahankan sisa pasukan mereka. Namun sayangnya bagi mereka, kapal feri mereka diledakkan oleh Ren Xiaosu dan rekan-rekannya. Konsorsium Zhong telah menarik kembali garis pertahanan mereka sepenuhnya sementara batalion teknik Benteng 178 berhasil membangun jembatan ponton melintasi Sungai Blackstone. Jembatan yang dibangun dengan teknologi rekayasa dan peralatan bangunan mekanis terkini tidak memiliki masalah dalam mendukung pasukan mekanis yang melintasinya. Setelah Benteng 178 membangun garis pertahanan mereka di seberang sungai, jalan menuju utara ini akhirnya dianggap sepenuhnya terbuka. Jika semuanya berjalan lancar, Benteng 178 akan melanjutkan perjalanan ke utara untuk mengambil garis depan di Gunung Kiangwan dan tidak akan ada hambatan lebih lanjut yang menghalangi mereka untuk melakukan perjalanan ke utara. Namun, dapat diperkirakan bahwa garis depan di Gunung Wuchuan akan benar-benar berubah menjadi medan perang berdarah dari sini. Tentara Konsorsium dan Benteng 178 Zhong yang tak terhitung jumlahnya akan dimakamkan di sana dan tidak pernah kembali ke rumah. Infanteri mekanis Konsorsium King telah pergi dan kembali ke garis depan mereka untuk melanjutkan perjuangan melawan Konsorsium Yang. Sepertinya seperti yang dikatakan Tang Yeo kepada Ren Xiaosu, bahwa mereka tidak memiliki niat untuk berperang di negeri utara. Mereka di sini hanya untuk mengiriminya hadiah atas nama Luolan. Sementara itu, Yeo Yinglong sangat puas dengan hasil pertempuran di Gunung Kiangwan. Meskipun mereka juga menderita korban jiwa, jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang dia duga. Saat mereka mengejar ke arah sungai, pasukan Konsorsium Zhong yang berada di tepian terpaksa terjun ke sungai satu persatu. Namun, Yeo Yinglong terkejut melihat bayangan mengejar dan menggigit pasukan Konsorsium Zhong di bawah permukaan. Hanya dalam beberapa menit, sungai yang kekuningan itu berubah menjadi merah darah. Sungai-sungai saat ini sudah tidak aman lagi. Untungnya, banjir musim semi yang dialami kelompok Ren Xiaosu hanyalah salju yang mencair dari pegunungan dan tidak ada makhluk aneh yang bercampur di hulu. Yeo Yinglong berdiri di tepi sungai dan menatap permukaannya. Dia berusaha menjalin komunikasi dengan perusahaan Razor Sharp tetapi tidak dapat tersambung sama sekali. Dia meminta bawahannya untuk memeriksa apakah ada pasukan Konsorsium Zhong yang menyampaikan berita tentang kelompok Ren Xiaosu kembali ke markas Konsorsium Zhong, tetapi mereka menemukan hal itu tidak terjadi. Konsorsium Zhong mengetahui bahwa seseorang telah membawa feri mereka pergi, tetapi mereka tidak tahu kemana tujuannya. Logikanya, siapapun yang tidak ingin mati tidak akan langsung menafigasi kapal feri menuju wilayah Konsorsium Zhong. Semua orang mengira kompi Razor Sharp akan kembali dan bergabung dengan batalion serangan depan segera setelah merebut kapal feri. Namun, perusahaan Razor Sharp menghilang begitu saja setelah itu. Lagipula, tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan sangat tidak beruntung hingga mesinnya dirusak oleh musuh. Pada saat ini, Zhang Xiaoman, Jiao Xiaen, dan yang lainnya sedang berbaring di geladak dan menatap langit berbintang. Pemandangan galaksi yang luas di langit malam membuat mereka merasa sedikit lebih rileks. Namun, mereka jelas sedang tidak berminat untuk melihat bintang tetapi berbaring di dek agar lebih nyaman bagi mereka untuk muntah ke sungai. Setelah muntah sepanjang sore, tidak ada lagi yang bisa mereka muntahkan selain air. Zhang Xiaoman berbicara dengan lemah, saya pikir kita seharusnya tetap berada di pantai dan melawan tentara Konsorsium Zhong. Ya, benar, Jiao Xiaen menjawab, saya mendengar dari komandan batalion Yeo bahwa setiap kali dia merasa sangat lelah di pangkalan militer dan pulang ke rumah pada hari liburnya, dia segera mengisi ulang tenaganya begitu dia mendengar putranya memanggilnya, Ayah. Hei, bagaimana dengan ini? Aku merasa seperti sekarat sekarang, jadi bisakah kalian memanggilku, Ayah? Seseorang berteriak, Persetan. Jika aku punya kekuatan tersisa sekarang, aku akan bangkit dan menghajarmu. Sejujurnya, anggota perusahaan Razor Sharp pasti akan memukuli Jiao Xiaen jika mereka tidak sedang mabuk laut. Di sebelah mereka, Lin Pingan bertanya, karena kalian sudah menikah, kalian bisa berbicara dengan istri kalian jika kalian ingin punya anak. Aku bahkan tidak punya pacar. Sebelum berangkat untuk kampanye kami, saya ingin mengaku kepada seorang gadis tetapi pada akhirnya terlalu takut untuk melakukannya. Kenapa kamu tidak melakukannya? Zhang Xiaoman bertanya. Lin Pingan ragu-ragu sejenak. Karena petugas dari Bigade Lapis Baja juga sedang merayu dia. Aku merasa lebih rendah darinya. Lin Pingan, yang biasanya tidak takut pada banyak hal, menjadi pengecut saat menghadapi masalah seperti itu. Zhang Xiaoman berkata dengan sedih, ada banyak orang lain yang jauh lebih menonjol dari Anda. Dia pikir dia siapa? Lin Pingan terdiam. Apakah aku memintamu untuk menghiburku? Tapi serius, Pingan, mungkin saja kamu akan dipromosikan setidaknya beberapa peringkat saat kami kembali. Begitu pangkatmu lebih tinggi darinya, kamu tidak akan takut lagi. Tiba-tiba, semua orang juga mulai khawatir tentang masa depan mereka. Sebagai sebuah kompi, mereka telah memusnahkan lima kompi pasukan musuh. Selain itu, tidak ada yang tahu apakah mereka akan memenangkan lebih banyak kejayaan bersama Ren Xiaosu di masa depan. Namun yang terpenting, semua orang merasa mereka akan pulang hidup-hidup. Inilah keyakinan yang ditanamkan Ren Xiaosu pada mereka. Pada saat ini, Ren Xiaosu berjalan ke giladak seolah-olah dia baik-baik saja dan mengeluarkan tali dengan kait terikat di ujungnya. Ada sepotong daging yang tergantung di kait logam, dan Ren Xiaosu membuangnya ke dalam air. Berbaring di giladak, Zhang Xiaoman berkata tanpa daya, sungguh membuat frustrasi. Mabuk laut ini membuat kami semua merasa seperti sedang sekarat, namun dia sedang ingin memancing. Namun yang mengejutkan, seekor ikan langsung mengambil umpan tersebut setelah kail seadanya dilemparkan ke dalam air. Ren Xiaosu menarik talinya saat ikan itu berjuang sekuat tenaga di dalam air untuk melepaskan diri. Tapi Ren Xiaosu juga tidak terburu-buru, jadi dia menunggu sampai dia perlahan lelah. Dia terutama khawatir tali itu akan putus jika dia mencoba menariknya dengan paksa. Setelah ikan berhenti meronta di dalam air, Ren Xiaosu perlahan-lahan mengambil tali pancing dan terkejut melihat ikan hitam besar tergantung di sana. Sebagai Bukankah ini ikan gabus? Satu Tapi kelihatannya dua kali lebih besar dari yang pernah saya lihat sebelumnya, gumam Ren Xiaosu. Dan giginya juga lebih tajam. Tiba-tiba, ikan gabus terlepas dari tangan Ren Xiaosu dan jatuh ke lantai geladak. Namun, ikan tersebut tidak tinggal diam pada posisi tersebut. Sebaliknya, ia menjatuhkan diri ke Zhang Xiaoman dengan mulut terbuka lebar. Zhang Xiaoman sangat ketakutan. Hei, tahan benda itu. Ren Xiaosu, kamu melakukan itu dengan sengaja? Bukan. Bagaimana bisa kamu tidak menahan ikan dengan kekuatanmu yang luar biasa? Ren Xiaosu menghela nafas sambil memegang ikan itu rat-rat di tangannya. Kami tidak bisa melihat dunia bawah laut, jadi kami tidak tahu perubahan apa yang terjadi. Pokoknya, usahakan kita tidak terjatuh ke sungai seperti ini. Siapa yang tahu apa yang tersembunyi di bawahnya? Tapi ini juga bukan berarti buruk. Setelah tecataklis, manusia belum membangun kembali industri perikanan dalam skala yang cukup besar. Setelah sekian lama berkembang biak, ikan di sungai saja mungkin cukup untuk menyediakan makanan bagi semua orang di benteng. Dengan kekuatan tempur Ren Xiaosu yang menakutkan, orang-orang cenderung mengabaikan bahwa dia juga seorang ahli bertahan hidup di alam liar. Kemudian sang Xiaoman berdiri dan mendengus, lihat, apakah itu pantai di kejauhan? Arusnya mendorong kita ke arah itu? Seperti kata pepatah, hal buruk terjadi. Pada akhirnya, mereka masih terdorong menuju wilayah konsorsium Zhong oleh Arus. Bab 427 Kekuatan Tempur Tunggal Saat kapal feri perlahan mendekati pantai, sekelompok orang berbaring di geladak dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Zhang Xiaoman berkata, tidak ada lampu di luar sana, tapi jelas tidak ada bangunan di garis pantai. Mungkin tidak ada musuh di sekitar sini. Ini seharusnya menjadi tempat yang sangat terisolasi. Kita mungkin sudah melewati area tempat militer konsorsium Zhong ditempatkan. Jiao Xiaen menganalisis, kami melakukan perjalanan dengan kecepatan sekitar 11 km per jam di sungai. Karena ini sudah satu hari penuh, kita sudah sangat jauh dari depan, telah hanyut sejauh lebih dari 200 km. Tapi kita tetap harus hati-hati. Tidak baik jika kita bertemu dengan beberapa pengungsi dan mereka mengungkapkan keberadaan kita, kata Zhang Xiaoman dengan nada serius. Jika kita menemui pengungsi, apakah kita akan membunuh mereka? Jiao Xiaen bertanya. Perang ini tidak ada hubungannya dengan pengungsi, jadi jangan bunuh warga sipil yang tidak bersalah. Zhang Xiaoman berkata sambil mengerutkan kening, apakah Anda lupa tentang peraturan Benteng 178? Tapi, apa yang ingin dikatakan Jiao Xiaen adalah karena mereka sekarang telah memasuki wilayah musuh, mungkin akan menjadi bencana bagi mereka jika keberadaan mereka diketahui oleh pengungsi yang mereka temui. Namun, Zhang Xiaoman membantah, tidak ada tapi. Apa bedanya kita dengan konsorsium Zong jika kita membunuh warga sipil tanpa pandang bulu? Baiklah kalau begitu, Jiao Xiaen mengakui. Sebenarnya hal ini akan meningkatkan faktor risiko bagi perusahaan Razor Sharp. Namun, Benteng 178 memiliki prinsip, jadi tidak ada yang bisa mengatakan apakah ini keputusan yang tepat atau tidak. Tentu saja, Benteng 178 tidak akan begitu populer di kalangan masyarakat Barat Laut jika mereka tidak begitu berprinsip. Faktanya, beberapa rakyat jelata yang tinggal di wilayah konsorsium Zong bahkan mengatakan bahwa mereka diam-diam lebih condong ke Benteng 178 setelah perang diumumkan antara konsorsium Zong dan mereka. Pada akhirnya, semua orang merasa mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan mungkin mendapatkan pajak yang lebih rendah jika Benteng 178 berhasil mengusir konsorsium Zong. Tapi kemana kita harus pergi setelah sampai di darat? Furau tiba-tiba bertanya-tanya. Luka tembaknya telah sembuh selama tiga hari setelah diberi obat hitam. Di daerah tersebut, satu-satunya jalan yang bisa kami ambil untuk kembali adalah dengan menyeberangi jembatan Biwan, tapi jembatan itu sudah dihancurkan oleh konsorsium King. Selain itu, mungkin juga ada banyak pasukan Zong yang ditempatkan di sana, jadi bagaimana kita bisa kembali? Kalau begitu, kami tidak akan kembali lagi. Zhang Xiaoman mengabaikannya dan berkata, batalion serangan depan kami terutama bertanggung jawab untuk berperang selama fase awal perang. Misi batalion serangan depan berakhir setelah Gunung Qiangwan dan Jembatan Biwan ditaklukan, sehingga misi tersebut akan menjadi kinerja Brigade Lapis Baja sepanjang sisa waktunya. Mengapa kita harus kembali saat ini? Kami tidak akan kembali? Mengapa kita harus membandingkan diri kita dengan Brigade Lapis Baja? Lagi pula daya tembak kita tidak sekuat mereka. Meskipun kami memenangkan begitu banyak pertempuran, mereka pasti tetap menjadi pihak yang berjasa memenangkan perang, kata Jiaosiaen Ragu-Ragu. Zhang Xiaoman berkata, itulah mengapa kami harus berjuang demi kehormatan. Hanya mereka yang dipuji yang akan diingat oleh orang lain, mengerti? Tidak ada gunanya, Gumam Jiaosiaen. Mengapa tidak ada gunanya? Zhang Xiaoman bertanya sambil mencibir, apakah Anda tahu gunung tertinggi di dunia? Jiaosiaen menggelengkan kepalanya. Tidak. Zhang Xiaoman bingung dengan jawabannya. Tadinya ia ingin mengatakan bahwa orang hanya mengingat gunung tertinggi di dunia, bukan gunung tertinggi kedua atau ketiga. Namun, Jiaosiaen yang buta huruf bahkan tidak mengetahui gunung tertinggi di dunia, jadi bagaimana dia bisa menyampaikan maksud yang ingin dia sampaikan? Ren Xiaosu berkata, bukankah komandan batalion Yeo mengatakan bahwa pasukan utama Benteng akan berperang di garis depan gunung Wuchuan yang berada di utara sungai Blackstone? Menurut kalian berapa lama pertempuran ini akan berlangsung? Lanjutkan. Setidaknya tiga bulan. Zhang Xiaoman berkata, meskipun saya membenci konsorsium Zhong, ada terlalu banyak tentara yang berkumpul di gunung. Garis depan Wuchuan, jadi kita perlu waktu beberapa bulan untuk mengalahkan mereka. Selain itu, perbedaan kekuatan kami masih relatif karena konsorsium Zhong juga merupakan tentara modern. Jika komandan kita ingin menerobos garis depan di gunung Wuchuan, tidak akan semudah itu. Mereka bahkan mungkin akan bertarung hingga setengah tahun juga. Setelah garis depan di gunung Wuchuan ditembus, kekalahan konsorsium Zhong dalam perang pada dasarnya dapat diumumkan sebelumnya. Ren Xiaosu berkata, pada saat ini. Semua pasukan Zhong pasti akan berkumpul di garis depan gunung Wuchuan. Jadi barisan belakang mereka pasti akan terbentang tipis. Mengapa kita tidak menyerang industri mereka di utara saja? Karena pabrik-pabrik tersebut berlokasi di luar benteng, pasukan garnison mereka pasti sangat lemah. Beberapa pabrik mungkin bahkan tidak memiliki pasukan swasta yang ditempatkan di sana. Mata Zhang Xiaoman berbinar. Itu ide yang bagus. Ren Xiaosu, bagaimana kamu bisa menemukan hal seperti itu? Itu bukan ideku. Ren Xiaosu menghela nafas dan berkata, metode inilah yang digunakan konsorsium King untuk melawan konsorsium Yang. Saat ini, situasi konsorsium Zhong sangat mirip dengan konsorsium Yang. Mereka berdua tidak berdaya di belakang. Cara King Zhen berurusan dengan konsorsium yang telah menunjukkan jalannya kepada Ren Xiaosu. Zhang Xiaoman dan yang lainnya saling memandang. Jika mereka adalah perusahaan biasa, mereka tidak akan pernah bisa mengganggu seluruh industri konsorsium Zhong di utara. Dari apa yang dikumpulkan oleh konsorsium King, konsorsium Zhong telah mengorganisir cukup banyak bandit untuk membentuk seluruh resimen. Tapi mereka masih bisa memilih untuk menyerang beberapa pabrik? Jiao Xiaen berkata sambil tersenyum, itu ide yang sangat bagus. Kita bahkan tidak perlu membuat kekacauan karena membuat konsorsium Zhong pusing saja sudah cukup. Mari kita buat rencana dan lihat pabrik Zhong mana yang harus kita serang. Tapi ketika kata-kata ini diucapkan, Ren Xiaosu terkejut. Dia berkata, maksudku adalah, kita harus menyerang mereka semua. Semua orang tidak terdiam lagi. Zhang Xiaoman tertawa kecil dan berkata, oh, berhenti bercanda. Saya tidak bercanda. Ren Xiaosu berkata dengan serius, kalian mungkin belum pernah bertemu dengan pasukan swasta di Benteng selama bertahun-tahun. Formasi resimen sudah lama berantakan. Mereka mungkin bahkan tidak bisa mengenai sasaran pada jarak 50 meter dari jarak tembak. Bagaimana jika konsorsium Zhong mengerahkan pasukan reguler mereka untuk mengejar kita? Zhang Xiaoman bertanya dengan heran. Kalau begitu kita lari. Ren Xiaosu berkata, jangan khawatir, saya punya cara untuk mengatasinya. Semua orang dari perusahaan Razor Sharp mengira bahwa Ren Xiaosu hanyalah makhluk supernatural dengan dua kekuatan super yang sudah sangat tangguh. Namun sebenarnya, Ren Xiaosu masih memiliki kartu truf di balik lengan bajunya. Itu adalah langkah yang akan memberikan pukulan fatal bagi konsorsium Zhong dan Zhong Cheng. Jeramilah yang akan mematahkan punggung untah. Dengan bunyi gedebuk, kapal feri itu kandas di tepi pantai. Kompi Razor Sharp melompat dari kapal satu demi satu, dan hanya dalam dua menit, mereka selesai berkumpul dan mulai menyusup ke pantai dalam keadaan terjepit. Di tempat yang tidak mereka kenal, tidak terpikirkan untuk menyebarkan kekuatan mereka. Jadi mereka harus bergerak bersama sebagai satu kelompok. Mereka akan bertahan hidup bersama atau mati bersama. Melihat ke bawah dari atas, kekuatan benteng 178 dan konsorsium Zhong terpisah satu sama lain di selatan dan utara. Di timur, sebuah rute mengarah ke dataran tengah, sedangkan Gurun Gobi berada di barat dan membentang hingga Liga Alsa, satu, di utara. Tapi sekarang, ada kompi aneh yang tercampur di antara distribusi pasukan tempur yang berbeda saat kompi Razor Sharp maju ke utara. Saat Zhang Xiaoman berjalan dalam formasi bersama yang lain, Ren Xiaosu telah mengirimkan klon bayangannya sementara tidak ada yang memperhatikan. Tiba-tiba, Zhang Xiaoman berkata, Saudaraku, kita tidak dapat meminta bala bantuan kali ini. Ini adalah jalan berbahaya yang sedang kita lalui dan tidak seorang pun dari kita dapat berbalik. Jika aku mati, kalian semua harus ingat untuk membawa pulang gigi gerahamku. Ren Xiaosu berkata dengan dingin, sebaiknya kamu tidak mati. Jika ya, aku akan mencabut semua gigimu sebelum aku memilih gigi yang bagus untuk dibawa kembali. Zhang Xiaoman bergidik ketakutan. Kau terlalu kejam. Bab 428 Rencana Darurat Konsorsium Zong Di benteng 111 Konsorsium King, istana yang berdiri di Gunung Ginggo telah kosong selama beberapa waktu. Setelah kudeta di Konsorsium King, King Shen tidak memilih untuk tinggal di rumah mewah itu. Sebaliknya, dia pindah ke barat Garnison Stronghold 111 dan tinggal bersama para prajurit. Dia makan setiap hari di ruang makan dan menolak perlakuan khusus apapun yang ditawarkan polisi dapur kepadanya. Pada awalnya, tentara Konsorsium King yang merupakan pendukungnya mengatakan betapa sulitnya bertemu dengannya di masa depan. Namun yang mengejutkan mereka, mereka bisa bertemu dengannya hampir setiap hari sekarang. Dalam percakapan pribadi mereka, para jenderal bahkan mengatakan bahwa King Shen terlalu berbelas kasih terhadap bawahannya. Mereka merasa bahwa banyak orang mungkin belajar bahwa mereka dapat memperoleh dukungan dari bawahannya dengan hidup dalam kondisi yang sama dan tidak berusaha diperlakukan dengan hak istimewa. Namun mengetahui hal itu tidak berarti mereka akan memperaktikannya juga. Tetapi ketika King Shen mendengar apa yang dikatakan tentang dirinya secara pribadi, dia mengakui dengan jujur bahwa dia pindah ke barak karena dia takut dibunuh. Tinggal satu atap dengan tentara dan berbagi makanan yang sama karena dia khawatir akan keracunan. Ketika para jenderal mendengar ini, mereka tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Namun, mereka sudah terbiasa mendengarnya mengatakan kebenaran yang sulit dengan cara yang begitu santai. Ketika mereka merencanakan kudeta, King Shen memberitahu mereka bahwa mereka mungkin mati jika menyerang Gunung Gingo. Tapi bukankah pada akhirnya mereka tetap melakukannya? Jadi setelah para jenderal mengetahui kekhawatiran King Shen, mereka semua meyakinkannya bahwa pangkalan militer di dekat Stronghold 111 adalah tempat teraman. Tidak peduli seberapa kuat makhluk gaib yang menerobos masuk, mereka tidak akan pernah keluar dari tempat itu hidup-hidup. King Shen hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum karena dia tahu betul betapa sulitnya menghadapi makhluk gaib akhir-akhir ini. Apalagi makhluk gaib masih semakin kuat. Pada saat ini, King Shen sedang berdiri di depan meja pasir besar. Namun, medan di atas meja pasir bukanlah barat daya melainkan medan perang barat laut antara Benteng 178 dan Konsorsium Zong. Terdapat pemisahan yang jelas dan khas antara bendera merah dan biru di atas meja pasir. Bendera biru melambangkan Konsorsium Zong di utara, sedangkan bendera merah melambangkan Benteng 178 di selatan. Tiba-tiba, King Shen mengambil sebuah bendera merah kecil dan sepertinya dia ingin meletakkannya di suatu tempat di utara. Tapi dia tidak tahu di mana harus meletakkannya. Di sebelahnya, Luolan, yang sedang menatap sekretarisnya, tiba-tiba bertanya dan kekuatan tempur manakah yang diwakili oleh bendera ini? Kompi tajam silet dari batalion penyerang depan, jawab King Shen dengan tenang. Jika kamu melecehkan sekretarisku lagi, aku akan menyuruh King Yu mengusirmu. Apakah anak itu, King Yu, berani mengusirku? Luolan menepisnya. Dia menampar pantat sekretaris itu dan berkata kepada King Shen setelah mendesaknya keluar. Karena kamu tidak berterhadap wanita, mengapa tidak biarkan aku memilikinya daripada membiarkan orang lain mengambil keuntungan darinya? Aku yakin kamu kehabisan obat hitam yang diberikan Ren Xiaosu padamu. King Shen melirik Luolan. Mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan jika sudah habis. Luolan merasakan sakit di dadanya. Saya lupa memberitahu Tang Yu untuk mendapatkan lebih banyak obat hitam dari Ren Xiaosu ketika saya mengirimnya ke utara. Sial! Ren Xiaosu dan perusahaan Razor Sharp telah melewati sungai Beiyuan dan melanjutkan perjalanan ke utara. King Shen berkomentar, jika sesuatu terjadi padanya, kamu akan kehabisan obat hitam selama sisa hidupmu. Apa? Kenapa dia menuju lebih jauh ke utara? Pasukan Song ada di mana-mana di sana, kata Luolan terkejut. Kapan ini terjadi? Sekitar dua hari yang lalu. Kali ini beritanya disampaikan agak terlambat. King Shen berpikir sejenak sebelum berkata, saya ingin tahu apakah dia terpaksa pergi ke sana atau dia memilih melakukannya agar dia bisa membunuh musuhnya sendiri. Jadi jangan pernah meremehkan tekad makhluk gaib untuk membalas dendam. Itu juga mengapa saya memilih pindah ke barat. Berita balas dendam Li Shentan pada konsorsium Li sudah mulai menyebar, dengan beberapa versi, baik dari rumor yang beredar atau seperti yang diceritakan oleh orang-orang di lingkaran dalam konsorsium Li, beredar. Itu semua tentang bagaimana pemuda itu mengubur seluruh konsorsium Li ke dunia bawah. Bahkan orang-orang di dataran tengah mungkin mengetahui hal ini. Ini adalah era kebangkitan para dewa. King Shen berkata sambil menghela nafas, pada akhirnya, kita memiliki dua makhluk gaib di sekitar kita, dan salah satu dari mereka terlalu mencintai uang. Di dekatnya, Yoki, yang sedang berbaring di kursi berlengan dan berpura-pura tidur, membuka matanya dan berkata, tolong jangan menyindir hal-hal di hadapan saya. Apakah salah jika aku mencintai uang? King Shen melirik Yoki dan melanjutkan, pada titik ini, saya pikir kekuatan super Ren Xiaosu masih harus ditentukan. Saya khawatir konsorsium Zong akan mendapat masalah sekarang karena dia menuju utara menuju wilayah mereka. Luolan berjalan ke meja pasir. Menurutmu kemana dia akan pergi? King Shen berpikir sejenak sebelum menjawab, kemanapun dia pergi, dia pasti akan muncul di depan hyena konsorsium Zong pada akhirnya. Kemudian King Shen menurunkan bendera merah di posisi Stronghold 146. Sampaikan perintahku. Jika mata-mata kita yang ditanam di Stronghold 146 bertemu dengannya, saya ingin dia melakukan yang terbaik untuk membantu Ren Xiaosu. Sebagai perbandingan, aku lebih suka bertetangga dengan kelompok sialan itu dari benteng 178. Karena Stronghold 146 adalah markas besar konsorsium Zong, Luolan tidak dapat memahami mengapa King Shen begitu yakin bahwa Ren Xiaosu akan pergi ke sana. Menurutmu siapa yang akan menang antara konsorsium Zong dan benteng 178? Yoki bertanya. Merupakan langkah cerdas bagi konsorsium Zong untuk memadatkan garis pertahanan mereka. Mereka tahu akan sulit melawan benteng 178 jika pasukan lapangan mereka tersebar di hutan belantara, jadi sebaiknya mereka melakukan perlawanan ke garis depan di Gunung Uchuan, kata King Shen sambil tersenyum. Saat perang sebenarnya dimulai, akan mudah untuk melupakan informasi penting dalam pertempuran atau menghadapi situasi di mana perintah tidak disampaikan dengan benar bahkan dengan bantuan komunikasi modern. Selain itu, konsorsium Zong pasti memiliki rencana darurat. Setelah bersembunyi dalam kepengecutan selama beberapa dekade, Hyena pasti punya semacam kartu truf karena berani memperlihatkan tariknya secara tiba-tiba. Kartu truf? Yoki bertanya, jadi menurut Anda konsorsium Zong akan menang? Tidak. King Shen menggelengkan kepalanya dan berkata, kami akan meremehkan Sang Jinglin jika kamu mengatakannya seperti itu. Saya kira dia sedang menunggu konsorsium Zong memainkan kartu truf mereka terlebih dahulu. Setelah konsorsium Zong memulai rencana itu, mereka akan menyajikan seluruh wilayah barat laut kepadanya. Meskipun Luolan dan Yoki tidak dapat memahami apa yang ingin dikatakan King Shen, mereka tahu dia telah menemukan sesuatu. Yoki bergumam, mengapa kamu bertingkah begitu misterius? Anda harus segera memikirkan cara untuk berurusan dengan konsorsium yang daripada terus-menerus membicarakan konsorsium Zong. Apakah tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Konsorsium yang tidak lagi menjadi ancaman bagi kami, kata King Shen dengan tenang. Saat ini, seorang petugas masuk dan berkata, utusan konsorsium yang telah dikawal ke sini. Apakah kamu ingin dia masuk? MHM, bawa dia masuk, kata King Shen. Utusan konsorsium yang diantar ke pusat komando. Namun, dia terlihat sangat lucu karena semuanya terikat. Ini mungkin karena pasukan khawatir dia akan mencoba membunuh King Shen. Namun utusan konsorsium yang tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, Tuan King Shen yang terhormat, Kepala Konsorsium King, saya di sini untuk berbicara dengan Anda atas nama yang licen. Jangan buang waktuku. Jika ada yang ingin kau katakan, bicaralah, kata King Shen ringan. Utusan itu memandang orang-orang di sekitarnya. Dia berencana mengadakan pembicaraan rahasia dengan King Shen dan secara mental membayangkan bagaimana meniru orang-orang zaman dahulu dan menjadi pelobi yang baik. Namun, dia diikat saat dia masuk dan beberapa senjata diarahkan ke arahnya juga. Dalam situasi seperti ini, dia benar-benar tidak bisa berpura-pura lagi. Dia berkata terus terang, yang licen ingin membentuk aliansi denganmu. Saat ini, ada harapan untuk Hai. Bab 429 dongeng kehidupan nyata. Semua orang di pusat komando terdiam. Yoki dan Luolan menatap utusan itu seolah dia bodoh. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. King Shen tersenyum ambigu padanya dan berkata, bagaimana yang licen ingin aku membantunya? Dia akan memberi Anda peta penempatan pertahanan di garis depan di ziang dan Anda hanya akan diminta untuk membantunya menghancurkan garnison di sana. Utusan itu tersenyum manis dan berkata, untuk menunjukkan ketulusan kami, saya bahkan membawa peta penempatan pertahanan. King Shen mengangkat alisnya dan tersenyum pada Yoki. Lalu dia berkata kepada utusan itu, bagaimana saya tahu bahwa peta penempatan pertahanan Anda adalah nyata? Serahkan padaku dulu. Saya akan memutuskan apakah akan membantu atasan Anda setelah saya menganalisisnya. Cukup. Teman-teman, bawa dia keluar. Dan pastikan dia meninggalkan peta penempatan pertahanan. Dengan itu, sekelompok tentara yang galak mengawal utusan konsorsium yang keluar. Yoki melompat berdiri dan berkata, apakah dia idiot atau apa? Mengapa mereka masih bertengkar satu sama lain di saat seperti ini? Apakah dia pikir kita sedang bermain-main dengan konsorsium yang? Dan apa yang dia maksud dengan menghadiahkan Stronghold 97 dan Stronghold 99 kepada kita? Siapa yang memberinya izin untuk memberi kita sesuatu yang sudah kita miliki? King Shen berkata dengan tenang, Yang Huain dari generasi muda konsorsium Yang adalah orang yang menjaga garis depan di Xiang. Adapun Yang Li Chen, dia juga anggota keluarga konsorsium Yang. Namun, dia dikesampingkan bertahun-tahun yang lalu dan diangkat menjadi pengawas sebuah benteng untuk mengambil alih tingkat produksi pabrik di sekitarnya. Hehehe. Luolan tertawa dan berkata, realitas akan selalu lebih aneh daripada fiksi. Hal-hal yang Anda temui dalam kehidupan nyata tidak terjadi dalam cerita. Tidak heran jika Yang Li Chen dikucilkan. Jadi itu karena dia sebenarnya idiot. Dalam pertempuran di Stronghold 88, tentara nano konsorsium Li menyerang dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Saya curiga mesin nano di tubuh mereka yang mengendalikan mereka, bukan sebaliknya. King Shen berkata, dalam pertempuran itu, tokoh inti konsorsium yang pada dasarnya semuanya berada di Stronghold 88. Sekarang konsorsium yang tidak memiliki pemimpin, seluruh konsorsium yang mulai terpecah-pecah. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang dulunya dikucilkan lebih memilih berjuang untuk menguasai konsorsium yang daripada memikirkan cara memenangkan perang. Yang Li Chen bukan satu-satunya yang mengirim orang-orangnya ke sini. Yang lain juga melakukan hal yang sama. Tentu saja tidak semuanya sebodoh itu. Mayoritas dari mereka menyatakan akan berhenti melakukan perlawanan dan berharap dapat diberikan posisi resmi di kubu tersebut di masa depan. Sementara itu, orang-orang seperti Yang Li Chen sulit ditemukan bahkan di kalangan orang idiot. Dunia luar mengira konsorsium King akan kelelahan jika berperang dengan konsorsium Yang. Namun kenyataannya, konsorsium King hanya berpura-pura saja. Bagaimanapun, barat daya dan barat laut bukanlah satu-satunya tempat di dunia ini. Ada juga dataran tengah. Tapi ada juga orang pintar di konsorsium Yang. Yang Li Chen berkata sambil tersenyum, Yang Huain, yang bertanggung jawab di garis depan di Xiang, dia berkata dia tidak ingin melawan lagi dan mencari posisi resmi. Dia bahkan mengirimkan peta penempatan pertahanan garis depan di Xiang kepadaku. Namun, peta penyebaran pertahanan itu tidak sepenuhnya nyata. Dia mencoba memasang jebakan untukku. Luolan berkata sambil menghela nafas, Untuk organisasi besar seperti konsorsium yang dengan masa lalunya yang gemilang, siapa yang mengira mereka akan berakhir dalam kondisi seperti ini? King Chen melihat ke meja pasir dan berkata dengan tenang, kamu tidak boleh mengungkapkan kartu truf atau niatmu. Jika tidak, Anda hanya bisa menunggu untuk disembeli. Permainan catur ini belum berakhir. Oh, benar. Luolan bertanya, apa yang akan kita lakukan terhadap eksperimen di selatan? King Chen sedikit mengernyit. Sejak konsorsium Li dihancurkan, dan dengan kembalinya pasukan konsorsium King dan konsorsium yang ke utara, pertahanan selatan praktis kosong. Konsorsium King tidak mungkin mempertahankan terlalu banyak pasukan tempur yang menjaga selatan. Jadi wilayah yang dulunya berada di bawah kendali konsorsium Li tidak lagi mampu menahan eksperimen. Setelah pasukan konsorsium Yang yang kalah melarikan diri dengan ekor terselip di antara kaki mereka, King Chen meninggalkan brigade di selatan untuk menangkal eksperimen. Namun dengan banyaknya benteng di wilayah tersebut, bagaimana mungkin satu brigade bisa mempertahankan semuanya? Selain itu, tujuan utama mereka di sana adalah untuk mengambil alih benteng-benteng dan memaksa para mantan pejabat untuk menyerahkan aset-aset mereka. Dalam waktu kurang dari dua bulan, kaum eksperimental telah menduduki benteng lain dan mengubahnya menjadi wilayah mereka. Itu seperti api penyucian yang dipenuhi setan di benteng yang telah runtuh. Jika konsorsium King tidak meninggalkan seluruh brigade, mungkin lebih banyak orang yang akan tewas. King Chen berpikir sejenak dan berkata, beritahu King Yi bahwa dia punya waktu 15 hari untuk merebut garis depan di siang. Setelah itu, dia akan memimpin pasukan keselatan untuk memusnahkan para eksperimen. Saya tidak ingin melihat lebih banyak orang meninggal. Bagi seseorang yang telah mengatur seluruh perang di barat daya dan tiba-tiba mengatakan bahwa dia tidak ingin melihat lebih banyak orang mati terdengar sangat tidak masuk akal. Namun, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan King Chen saat ini. Luolan bertanya setelah mereka mengalahkan konsorsium yang para prajurit akan kelelahan. Bukankah sebaiknya kita membiarkan mereka beristirahat daripada membuat mereka langsung menuju ke selatan? Kenapa kamu tidak menggunakan? Tidak, kami tidak bisa menggunakan itu, selah King Chen. Kami tidak bisa melakukan beberapa hal sesuka kami. Luolan berdiri dan membersihkan debu. Baiklah kalau begitu, aku akan mengawasi pengambil alihan benteng konsorsium yang menurutku orang-orang tua itu seharusnya cukup kaya. Setelah perang usai, tidak mungkin konsorsium King kita semakin miskin, bukan? Kamu tidak cocok menangani masalah busuk seperti itu, jadi serahkan padaku. Sekarang King Chen adalah CEO konsorsium King, dia harus menjaga citranya. Oleh karena itu, Luolan mengajukan diri untuk mengambil alih penyitaan aset masyarakat. Sebelumnya, Luolan juga mengawasi perebutan wilayah konsorsium Li. Para pejabat dan pengusaha konsorsium Li merasa ngeri setiap kali nama Luolan disebutkan. Itu karena cara Luolan mencuri aset mereka dikenal brutal. Beberapa pejabat yang pernah bekerja di konsorsium Li bersikeras bahwa mereka tidak punya uang sama sekali karena tidak ingin emasnya disita. Namun, mereka semua akhirnya mengaku setelah digantung di atap rumah dan dipukuli dengan kejam selama tiga hari tiga malam oleh Luolan. Ada juga metode seperti tidak membiarkan mereka tidur dan penyiksaan fisik yang dilakukan Luolan. Ini semua adalah metode yang digunakan untuk menangani mata-mata, jadi bagaimana mungkin para pejabat bisa menahannya. Sampai saat ini, tidak diketahui berapa banyak orang yang mengutuknya di belakang. Semua orang mengklaim bahwa Luolan adalah seorang kanibal. Namun, semua aset yang disita oleh Luolan akan dimasukkan ke dalam rekening konsorsium King. Dia tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Mengutip Luolan, mengapa dia membutuhkan uang padahal saudaranya adalah CEO konsorsium King? Dia bahkan tidak perlu mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri kemanapun dia pergi. King Shen sebelumnya adalah bayangan konsorsium King. Dan sekarang, Luolan tampak seperti telah menjadi bayangan King Shen. King Shen memandang Yoki. Saya ingin Anda melakukan perjalanan ke Central Plains. Segalanya sudah terjadi di sana, jadi inilah waktunya untuk bertindak. Kamu sepertinya cukup mempercayai ku kali ini. Yoki berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak takut aku akan berbalik melawanmu di saat-saat terakhir? Tapi sekarang kamu benar-benar memberikan tugas penting kepadaku? King Shen berkata, tidak ada yang mampu membayarmu sesuai dengan yang aku bayarkan. Yoki bersiul. Dia tidak lagi membawa dirinya dengan cara yang berbudaya dan terhormat dan bertindak lebih seperti tentara bayaran. Dia berkata sambil tersenyum, kemurahan hati bos tidak mengenal batas. Perang di barat daya akan segera berakhir dan seluruh barat daya akan mengibarkan bendera konsorsium King. Sepertinya aku membuat keputusan yang benar saat itu. Namun, King Shen tiba-tiba berkata setelah handing lama, menurutku tidak ada gunanya merasa bahagia. King Shen berdiri di samping meja pasir dan melihat seluruh tata letaknya. Luolan tiba-tiba teringat bahwa adik laki-lakinya pernah berkata bahwa dia sebenarnya lebih suka menanam bunga daripada ini. Bab 430 Wang Chong Yang Yang Kecil Di satu-satunya rute dari barat laut ke dataran tengah, Li Shentan, Si Liren, dan Hu Shuo sedang duduk di bawah naungan pepohonan untuk menghindari sengatan panas. Bersandar di batang pohon, Li Shentan menghela nafas dan berkata, cuaca semakin panas akhir-akhir ini. Saya ingin tahu kapan perang di barat laut akan berakhir. Liren kecil sedang mengambil semangka dengan sendok di sebelahnya. Koper besar yang dibawanya tergeletak di tanah di sisinya. Si Liren menatap Li Shentan. Bukankah kamu bilang kita akan pergi ke Central Plains? Kenapa kita akhirnya datang ke sini? Kami sudah berada di sini selama tiga hari. Kakak Shentan, tunggu apa lagi? Yah, bukankah Ren Xiaosu bergabung dengan Benteng 178 untuk melawan Konsorsium Zong? Li Shentan berkata, dia pasti ingin membunuh semua orang dari Konsorsium Zong, bukan begitu. MHM, Si Liren mengangguk. Kalau begitu lihat ke sini. Karena Konsorsium Zong memiliki begitu banyak orang, mungkin ada beberapa dari mereka yang bersembunyi di dataran tengah untuk menghindari bencana. Jadi kami di sini untuk membantu Ren Xiaosu menangkap ikan yang lolos dari jaringnya. Li Shentan terkekeh dan berkata, dengan cara ini, tidak ada seorang pun dari Konsorsium Zong yang akan melarikan diri. Apakah kita akan menangkap mereka? Si Liren bertanya dengan serius, tapi di mana kita akan mengurung mereka? Eh, itu hanya sebuah contoh. Kami sebenarnya akan membunuh mereka. Ketika Li Shentan berbicara tentang membunuh orang, sepertinya itu bukan apa-apa baginya. Hu Shuo sedang bermeditasi di samping mereka. Li Shentan memandangnya dan berkata, Kakek, apakah kamu yakin ini adalah satu-satunya rute bagi orang-orang Konsorsium Zong untuk menuju ke dataran tengah? Hu Shuo berkata dengan mata terpejam, tidak, ada banyak rute lain menuju ke timur. Namun jika mereka sedang mengemudi, inilah satu-satunya jalan yang dapat mereka lalui saat ini. Bagaimana mungkin orang-orang egois yang terbiasa hidup nyaman di benteng bisa mencoba melewati pegunungan berbahaya dengan berjalan kaki? Jika mereka memiliki keberanian, mereka tidak akan melarikan diri ke dataran tengah. Itu benar. Li Shentan mengangguk. Ketabahan mental Hu Shuo luar biasa. Bahkan di alam liar, dia tidak menunjukkan tanda-tanda terganggu, juga tidak merasa bosan bermeditasi dengan mata tertutup. Tiba-tiba terdengar suara kendaraan yang mendekat dari jauh. Li Shentan berkata sambil tersenyum, mereka datang. Kendaraan-kendaraan ini datang ke sini dari barat laut. Karena benteng 178 tidak memiliki akses ke jalan ini, maka hanya seseorang dari konsorsium Zong yang bisa melakukannya. Li Shentan dan Siliren mulai mendekati konvoi tersebut. Mereka telah memutuskan untuk tidak membiarkan anggota konsorsium Zong yang masih hidup meninggalkan tempat ini. Siliren melambaikan tangannya, dan peti besar itu terbang ke arahnya seperti seringan bulu, sehingga dia bisa membawanya di punggungnya sesuka hati. Namun saat konvoi itu berbelok melewati bukit, Li Shentan dan Siliren melihat sebuah lokomotif uap melaju entah dari mana di hutan belantara dan menabrak konvoi dengan kejam, membalikan semua kendaraan. Lokomotif uap yang muncul dari udara tipis itu bergerak sangat cepat. Sepertinya ini sudah direncanakan sebelumnya. Kendaraan yang ditabrak terlempar ke tanah. Ketika kendaraan ini akhirnya berhenti, orang-orang di dalamnya tewas atau terluka. Kendaraan yang memimpin konvoi bahkan sempat tergencet seperti sekaleng sarden. Ketika orang-orang yang masih hidup berusaha sekuat tenaga untuk turun dari kendaraan, lokomotif uap dengan empat gerbong yang baru saja lewat berbalik dan menabrak mereka sekali lagi. Sepertinya mereka bertekad untuk membunuh semua orang di konvoi. Li Shentan, Siliren, dan Hushuo menyaksikannya, rahang mereka ternganga. Mereka hendak bergerak, tapi mereka tidak menyangka akan muncul seseorang yang lebih kejam dari mereka. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang punya dendam besar terhadap konsorsium Zong? Ah, siapa itu? Li Shentan berkata dengan heran. Mungkin seseorang ingin membalas dendam, kata Hushuo. Mari kita lihat dari bayang-bayang untuk saat ini. Meski terdapat pepohonan di sekitar sini, pemandangan sekitar relatif jelas. Orang yang mengendalikan lokomotif uap seharusnya melihatnya, namun mereka tidak menyerangnya. Lagi pula, Siliren sedang melayang di langit dengan dada besar di punggungnya, jadi jelas kalau mereka bertiga tidak bisa dianggap enteng. Lokomotif uap perlahan menghilang. Serangan tersebut belum menewaskan semua orang dalam konvoi, dan salah satu kendaraan bahkan berhasil melarikan diri tanpa cedera. Wang Chong yang melangkah keluar dari balik bukit saat ini. Dialah yang selama ini mengendalikan lokomotif uap. Wang Chong yang melirik kelompok Li Shentan di kejauhan, lalu berjongkok di samping konvoi kendaraan off-road paling belakang yang terbalik dan mencibir, jangan melangkah lebih jauh. Kembalilah dan beritahu bajingan itu, Zhong Cheng, bahwa skor kita belum diselesaikan. Saya akan punya banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dengan kalian di masa depan, tapi untuk saat ini, saya akan dengan senang hati mendapatkan minatnya. Wang Chong yang adalah seseorang yang akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Kalau tidak, dia tidak akan terus membuat masalah untuk Ren Xiaosu. Dia tidak hanya memiliki kemampuan dan keberanian tetapi juga pengendalian diri tingkat tinggi. Meskipun dia berasal dari salah satu kelompok makhluk gaib paling awal yang membangkitkan kekuatan mereka, dia terus-menerus tetap berada di bawah radar dan bersedia dihina oleh atasannya di pasukan swasta. Itulah sebabnya Wang Chong yang tidak dengan bodohnya mencari kesempatan untuk membunuh Zhong Cheng setelah Zhong Cheng berkomplot melawannya. Namun, dia pasti ingin membalasnya. Jika dia punya kesempatan untuk membalas dendam, dia pasti akan mengambilnya. Memanggul ranselnya, Wang Chong yang berjalan ke kendaraan off-road lainnya, bertingkah seolah tidak ada orang di sekitarnya saat dia membuka salah satu bagasi dan mengeluarkan emas di dalamnya. Setelah mengambil sebagian, dia tiba-tiba berkata kepada Li Shentan, kita bertemu sudah takdir. Terima kasih karena tidak ikut campur. Seseorang dari konsorsium Zhong sedang mengalihkan emas di kendaraan ini ke Central Plains. Aku baru mengambil setengahnya. Kalian bisa mendapatkan sisanya. Saat Wang Chong yang berbicara, dia perlahan mundur ke belakang. Dia sangat berhati-hati sehingga dia bahkan tidak ingin mendekati kelompok Li Shentan. Tertegun, Li Shentan menyaksikan pertunjukan ini. Sejujurnya, mereka tidak menduga kejadian seperti ini. Dia bertanya kepada Wang Chong yang, apakah Anda memiliki dendam terhadap konsorsium Zhong? Tentu saja, jawab Wang Chong yang. Apa isi peti yang kamu bawa itu? Li Shentan melirik tas di punggung siliren dan berkata, kamu membicarakan hal ini? Ada patung dewa di dalamnya. Wang Chong yang tercengang. Dia mengira gadis kecil itu membawa sesuatu yang berharga, tapi bagaimana dia bisa tahu kalau benda itu ternyata hanya patung? Lalu dia bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Oh, kami juga punya dendam terhadap konsorsium Zhong. Ya, menurutku itu dianggap dendam. Li Shentan tertawa dan berkata, mengapa kamu tidak tinggal di sini saja? Kita bisa membunuh orang-orang konsorsium Zhong bersama-sama. Wang Chong yang tersenyum. Saya menghargai tawaran baik Anda, tapi saya terbiasa sendirian dan tidak berteman dengan orang lain. Jadi mari kita mengucapkan selamat tinggal. Wang Chong yang adalah orang yang berani namun berhati-hati. Dia tidak pernah merasa memiliki organisasi atau kekuatan apapun dan juga tidak akan pernah mempercayai siapapun. Dia hanya mengejar kehidupan yang baik. Ya, tidak apa-apa jika dia terus hidup berkelimpahan. Li Shentan berkata sambil tersenyum, kamu sendiri yang mengatakannya. Sudah takdir kita bertemu. Nama saya Li Shentan. Apa milikmu, saudaraku? Murid Wang Chong yang berkontraksi. Bagaimana mungkin dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Nama ini sudah menyebar ke seluruh barat daya dan barat laut. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu iblis ini di sini. Wang Chong yang berkata dengan hati-hati, saya bukan siapa-siapa, jadi tidak ada gunanya menyebutkannya. Li Shentan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu pernah mendengar namaku. Wang Chong yang berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin saya tidak pernah mendengar tentang pembisik iblis? Aku hanya ingin tahu mengapa kalian ada di sini. Selama percakapan mereka, Wang Chong yang mundur dengan cepat dan menyalakan lokomotif uap sekali lagi. Lalu dia melempat ke atasnya dan lari ke kejauhan. Li Shentan membelai wajahnya. Apakah aku begitu menakutkan? Siliren terkikik dan berkata, tidak. Li Shentan menyaksikan lokomotif uap berangkat dan menghela nafas. Saya kira hanya orang-orang tanpa emosi dan tidak terikat pada dunia yang dapat bertahan hidup di dunia yang kacau ini.